Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman jenazah korban Air Asia Yuni Astuti di Blitar, Jawa Timur selasa malam. Pemakaman berlangsung hikmat dan penuh haru, namun diperkirakan keluarga Yuni Astuti tidak mendapatkan asuransi dari pemerintah Indonesia. Jenazah penumpang Air Asia itu tiba di rumah duka di desa Jugo, kecamatan Kesamban, Kaupaten Blitar, sekitar pukul 22 selasa malam. Sebelumnya Yuni bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura. Yuni meninggalkan dua orang anak, Ayu dan Ratna, yang masih duduk di bangku kuliah. Setelah dilakukan doa bersama oleh keluarga, perwakilan Air Asia dan Dinas Rangga Kerja Jawa Timur, jenazah Yuni Astuti dimakamkan di area pemakaman di desa setempat. Yuni Astuti teridentifikasi tim DVI selasa siang melalui ciri-ciri anting yang dipakai korban dan baju yang dikenakan. Terkait asuransi sebagai TKI, keluarga Yuni tidak mendapatkan asuransi dari pemerintah karena tidak terdaftar sebagai peserta asuransi TKI. Namun, almarhum terdaftar sebagai peserta asuransi luar negeri yang berpusat di Hong Kong melalui cabang di Singapura. Berdasarkan data yang ada pada kami, Yuni Astuti ini justru mengikuti asuransi dari luar negeri. Jadi bukan asuransi dalam negeri sejumlah TKI-TKN lain yang berangkat ke luar negeri. Jadi pada saat mengurus Kartu Tendaka Kerjaan Regi atau TKI-TKN, si Yuni Astuti ini menunjukkan kartu peserta asuransi yang berasal dari Aksa General Insurance Ltd Hong Kong yang ada di Singapura. Terima kasih telah menonton!